Drama murahan menantu bunuh mertua, nangis pura-pura di RS, ternyata dia dalangnya, bayar teman 2,5 juta rupiah untuk habisi ibu suaminya. Aksi menantu bunuh mertua dengan menyewa pembunuh bayaran viral di media sosial. Ia sempat membuat drama dengan menangis histeris di rumah sakit saat ibu mertua meninggal dunia. Sosok menantu tersebut berasal dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial ND. ND menjadi dalang di balik kematian ibu mertuanya, M, 52 tahun. ND juga nekat membayar teman prianya 1,5 juta rupiah untuk memuluskan rencananya. Fakta peristiwa tersebut adalah ND yang merupakan menantu korban telah merencanakan dan membayar seorang laki-laki, MF alias CM, untuk melakukan pembunuhan. Ujar Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, Selasa, tanggal 16 April 2024, dikutip dari Tribun Sultra. Sementara terkait nominal uang yang diberikan ND ke CM agar mau menjalankan rencananya, sumber dari kepolisian menyebut nilai mencapai jutaan rupiah. ND memberikan uang ke CM saat hari kejadian naas tersebut dialami M pada tanggal 7 April 2024 lalu. Nilai uang diberikan sebesar 1,5 juta rupiah. Bahkan sebelumnya, ND juga sudah memberikan lagi uang ke pelaku dengan kisaran 1 juta rupiah agar membantu mensiasati pembunuhan mertuanya itu. Jadi uang itu sudah dikasih ini perempuan sama pelaku sebanyak 1 juta setengah pada waktu kejadian, ujar sumber dari kepolisian yang enggak disebutkan identitasnya. Sedangkan hubungan ND dengan CM hingga bersekongkol merencanakan pembunuhan itu, polisi menyebut ND belum memberikan keterangan dan hanya berteman biasa tanpa ada hubungan khusus. Sementara itu, suami ND langsung histeris saat tahu fakta ibunya ternyata sengaja dibunuh oleh istrinya. Pria inisial IR tak menyangka istrinya ternyata dalang di balik kematian ibunya. Diketahui sebelumnya, ND membuat skenario sang ibu mertua tewas lantaran di Begal. Belakangan terungkap jika kasus tersebut bukanlah pembegalan melainkan pembunuhan berencana. ND bersekongkol membunuh korban dan membuat skenario Begal yang dilakukan pelaku eksekutor berinisial CM. Saat ini, ND dan CM masih menjalani pemeriksaan di ruang reskrim Polresta Kendari. Suami ND, IR mengungkapkan jika sang istri tidak menyukai sang ibu yang menjadi korban pembunuhan berencana hingga meninggal dunia dengan sembilan tusukan. Ia menjelaskan istrinya tersebut tidak menyukai ketika IR berkomunikasi dengan keluarganya. Memang ini orang? Tidak mau kalau saya berhubungan dengan keluargaku, jelasnya. Terima kasih telah menonton!